Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Firman Kehidupan Bagi Kita dari Yeremia 23 ayat 24 Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian Masakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Tentu di antara kita masih mengingat permainan populer Yang saat ini juga permainan anak-anak ini masih sering dimainkan oleh anak-anak Kita masih mengingat dengan permainan yang bernama petak umpet Permainan petak umpet ini adalah permainan yang populer bagi anak-anak Yang jenis permainan ini adalah permainan yang lebih dari dua orang berkelompok Permainan yang mencari orang dan bersembunyi dari pencarian orang Biasanya kita lakukan permainan ini di dalam rumah atau di luar rumah Lucunya di dalam permainan ini terkadang kita sebagai yang jaga begitu Yang mencari orang yang bersembunyi Terkadang kita sudah tahu bahwa orang itu bersembunyi Tetapi kita tidak buru-buru langsung menyatakan Kena begitu menyatakan persembunyiannya Karena kita ingin membuat permainan lebih asik Kita pura-pura tidak melihat, kita pura-pura mencari ke sisi yang lain Hingga akhirnya kita menemukannya Padahal sebenarnya kita sudah lama melihat dan mengetahui letak persembunyiannya Tetapi kita berpura-pura agar permainan lebih menyenangkan Hal ini menjadi lucu di dalam permainan petak umpet Tetapi pura-pura tidak melihat ini pun Terkadang tidak hanya dilakukan oleh anak-anak yang bermain petak umpet Pura-pura tidak melihat Juga sering kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari Di dalam relasi kita dengan Tuhan Nah, hari ini hendak memperingatkan kita Bahwa kita tidak boleh bermain-main Di dalam kehidupan kita, dalam relasi dengan Tuhan Kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah Karena ia melihat kita Kita tidak mungkin menghindari atau memperdayai Allah Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat jelas olehnya Namun, ketika kita membaca teks ini Membaca perikop ini, ayat ini Kita dikuatkan ketika tahu Bahwa tidak ada tempat bagi kita di langit atau di bumi Yang lepas dari perhatian Bapak Allah yang memelihara kita Kita menyadari bahwa Allah menyertai kita dimanapun Allah menyertai kita bahkan ketika kita merasa sendiri Kemana pun kita melangkah hari demi hari Kiranya kita selalu mengingat dan menyadari bahwa Allah menyertai dan bersama dengan kira Kiranya kesadaran, kebenaran itu menghibur hati kita dan menguatkan kita serta taat Kepada firman Allah yang memuatkan kita bahwa Allah memperhatikan dan melihat kita Sebagai orang dewasa, jika kita mengingat kembali dalam permainan petak umpet Kita lupa bahwa Allah memelihara kita Kita melakukan tingkah yang lucu seperti anak-anak Tetapi itu merupakan sindiran yang dilakukan oleh Nabi Imam Nah, ini kelakuan yang dilakukan sindiran oleh Nabi dan Imam Yang melakukan kejahatan, termasuk mereka yang berada di rumah Tuhan Mereka seolah-olah bersembunyi dari Tuhan Mereka bernubuat palsu, bernubuat tentang firman Allah Mereka bernubuat palsu tentang kedatangan Allah Dan mereka mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri Padahal mereka tidaklah benar-benar menyatakan itu dari kehendak Allah Tetapi mereka mengambil kepentingan mereka sendiri untuk menyatakan diri di dalam kehendak Allah Dan nubuat mereka hanya memberikan pengharapan yang sia-sia bagi yang mendengar Mereka berkata yang nista dan berbohong bagi mereka yang benengar Mereka berkata nista kepada orang-orang yang mendengar firman mereka Yang mendengar perintah mereka Para Nabi palsu beranggapan Tuhan tidak maha adil Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak maha tahu Tidak maha melihat Sehingga mereka seenaknya saja melakukan dosa dan bersembunyi dari Allah Tetapi kita diingatkan bahwa kita tidak bisa bersembunyi Kita tidak bisa bermain petak umpet dengan Allah Bersembunyi di dalam dosa Ingatlah bahwa di dalam hal kejahatan Di dalam dosa, keinginan jahat atau keinginan kita yang lainnya Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah seperti bermain petak umpet Karena benar Allah maha tahu Ia maha hadir Dan ia maha melihat setiap perbuatan yang kita lakukan Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita Mata Tuhan menjaga, menyertai kita dan seluruh bumi yang diciptakannya Allah tidak hanya Allah yang dari dekat atau Allah yang dari jauh Tetapi Allah yang mengisi dan memenuhi langit dan bumi Tetapi dia juga Allah yang kuat Dia juga Allah yang berkuasa yang diam di dalam diri kita Dengan mengingat bahwa Allah berserta dengan kita Allah bersama dengan kita Allah memelihara kehidupan kita Kiranya kita menjadi taat dengan suara Tuhan yang berbicara dari dalam diri kita Karena itu marilah kita membangun kebaikan dan kasih di dalam kehidupan kita Membangun persekutuan dengan Allah, relasi dengan Allah setiap hari Agar kita semakin peka kepada suaranya Kita mengetahui dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita Amin, kita berdoa Terpujilah Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang kita kenal melalui nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Engkau lah Allah yang berkuasa dan yang melihat, yang menyertai setiap umat Kiranya kami yang mengingat penyertaanmu senantiasa berlaku jujur, berlaku baik Dan tidak berpaling serta bersembunyi daripada kuasamu Kami tidak lalai dan kami tidak jatuh di dalam dosa dan perbuatan yang menjauhkan kami daripadamu Tetapi kami sadar bahwa Allah yang bersama dengan kami Yang menuntun dan membimbing kami pada langkah, pada kebaikan dan pada kehendaknya yang benar Sertai bimbing dan tuntun kami Tuhan untuk tetap melakukan yang sesuai dengan kehendakmu Hanya melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian Amin Yesus memanggil kita Hari ini, saat ini, cari utusannya Beritakan Injil keselamatan Jangkau seluruh dunia Di kota dan di desa Di bandar pasar juga Di rawa pantai dan lembah Dinantikan kehadiranmu Bawa damai sejahtera dari Allah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Kita surat Kristus Amanat cinta kasih Allah bagi dunia Tua muda bangkit bersama Bulatkan kehadiranmu Bulatkan tegak bersatulah Kuatkan iman terima kuasa rohul kudus Hidup belajar di teladanlah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Dengan rahmat Tuhan Kita wujudkan keadilan perdamaian Bebaskanlah mereka Yang sengsara terbelanggu Menderita Dari dosa kekelaman dunia Kobarkan sendi Kobarkan sendi HKBP Bersinarlah Bersinarlah Cari terang dunia Bagi seluruh Ciptaan Allah Hidup beriman Adil damai sejahtera HKBP Bersinarlah Bersinarlah Nyatakan kebaikan Allah Bapak kita Bagi seluruh Ciptaan Allah Hidup beriman Adil damai sejahtera Bersinarlah 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 Saxena Bersinarlah 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 Bersarlah Bersinarlah Bersanya Terima kasih.